Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor dengan kondisi rim depan tidak pakem atau tidak menggigit. Oke, kemudian ada dua informasi dari konsumen yaitu yang pertama, Kampas rim kondisi baru. Oke, simpan biota, bawa kampas rim kondisi baru. Yang kedua yaitu tidak pakem atau tidak menggigit. Jadi dua informasi ini harus kita olah sebagai dasar untuk menganalisa. Tidak pakem itu artinya tidak menggigit guys ya. Kemudian yang pertama kali kita cek apa. Ayo kita ke atas dulu guys. Ini kita lihat ya, bahwa ini harus kita lihat bahwa ini harus bekerja dengan sempurna. Oke, dari rasa sudah kelihatan ya. Jadi pekerjanya sempurna. Oke, enak. Nah, gigit enak. Oke, kemudian naik ke bawah guys. Ini kita buka, apa yang terjadi itu adalah sebagai bahan analisa. Yang di atas kita berhentikan karena di atas sudah dianggap bekerja sempurna. Oke. Nah, kita lihat saya. ingat guys, jika lo buka penjelengan harus tahu urut-urutannya ya jangan ini diturunkan dulu ya anjam buka ini dulu, baru nanti buka ini baru diturunkan nanti kalau kebalik, susah nanti ya terima kasih terima kasih oke guys ini bisa dilihat apa tidak ya disini tertera bahwa gigitnya tidak rata oke, pelan-pelan ya ingat ini gigit ini ini ada bekasnya oke, ini ada bekasnya jadi guys, ini ada bekasnya ya yang sini ya ada bekasnya, yang sini ada bekasnya oke, yang sini tidak ada ini tidak ada bekasnya sama, ini juga sama ya, yang berkilau ini berkilau ini adalah gigit yang ini tidak gigit oke, coba anda bayangkan bagaimana dia bisa sempurna gigitnya kalau dia hanya menggigit segini persen ini berapa, ini berapa oke, sekarang pertanyaannya kok bisa begitu mas ya, karena disini sudah ada luka coba ayo kesini guys jadi disini ini kondisinya sudah begini guys kalau ini misalkan kampas itu eh, sorry kalau ini misalkan piringan itu begini dia sudah luka begini ya, jadi luka begini oke ini kosong ini kosong sedangkan kampas yang baru itu kondisinya adalah lurus kalau lurus ini kemudian ketemu dengan ini yang melengkung ini bagaimana guys yang kena maka adalah ini dan ini oke yang tengah ini kosong tidak kena bisa dimengerti saya umpamakan lagi ya ayo guys, sini guys ini ada kampas yang banyak ya ini kampas yang baru oke ini lurus kondisinya lurus kalau ini ketemu sama ini piringan baru maka dia akan nempel dengan sempurna nempel dengan sempurna oke maka dipastikan dia akan gigit ya oke guys tergantung sama bahannya ya jadi kalau kampas ini baru dia akan lurus ketemu piringan baru ketemu piringan normal baru dan normal itu sama ya jadi walaupun dia bekas normal itu juga sama oke maka dia akan nempel nilainya 100 oke nempel ya kemudian dia akan dipengaruhi oleh masalah kepakeman ya masalah kepakeman atau masalah gigitnya atau kekuatan gigit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu dari bahannya ini oke contoh bahan ini bisa dipengaruhi sama tangan guys jadi begini ini kelihatan gigit apa tidak dari sini pun kelihatan serpian-serpian yang diaduk yang dicampur di sini itu akan kelihatan oke bisa dibedakan coba ini anda lihat ini ya saya bawakan tiga macem ini tiga macem oke yang pertama ini 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 licin ini ini gak enak ini baru dipegang aja udah kelihatan oke dan biasanya ini juga dipengaruhi dari bungkus kampas rim yang ini ya itu pertama dari kerapian kerapian ini dari kerapian ini ini bahannya ini sudah kelihatan kalau dia jelek oke dilihat ini kelihatan guys kemudian ini bahannya ini bahannya ini akan kelihatan dipegang begini oke beda dengan yang ini ada gigitannya ini oke bahannya ini juga beda dan diangkat begini diangkat begini juga kelihatan kalau ini enteng ini enteng jadi ingat ya bahannya jelek tidak ori ini saya ngomong tidak ori ya maka yang pertama adalah dari bungkusnya contoh ini bungkusnya akan biasa begini ya biasanya kalau bungkusnya biasa begini ininya juga jelek oke kemudian dari sini kelihatan ya oke dan dari bobot itu yang paling kelihatan biasa ya kemudian ini juga mempengaruhi faktor-faktor ini ya artinya apa ada beberapa kampas rim yang tidak ori yang menimbulkan suara des jadi setelah penggantian kampas rim baru dipakai itu bunyi-bunyi terus itu dari bahannya ini Anda bersihkan pun susah ya maka langkah terbaik ya itu harus mengganti produk lain ya karena dari bahannya ini tadi menimbulkan suara ya dari bahannya ini menimbulkan suara oke guys ya bisa dimengerti ya oke sekarang sekarang kita kembali kepada pokok permasalahan jadi pokok permasalahannya yaitu intinya kampas rim ini tidak bisa menggigit dengan sempurna karena dari dari tandasannya ini sudah membentuk semacam tadi itu tadi ya sehingga dia tidak 100% nempel ke tandasannya oke kemudian caranya bagaimana yang terbaik cara yang terbaik yaitu Anda mengganti piringan ini oke baik yang orisinil maupun yang tidak orisinil cuman saya sarankan yang orisinilnya kenapa karena orisinil jika lo kena air hujan maka dia tidak menimbulkan kerak guys jika lo kena air hujan tapi kalau beli yang tidak orisinil maka piringan ini bisa menimbulkan kerak begitu ya kalau kena air hujan biasanya begitu oke nah kemudian yang kedua jika lo penyaringan tidak bisa mengganti ini maka ini sesuaikan dengan ini apa artinya Anda lihat ini kan sudah cekung oke maka yang ini dibentuk cembung cekung sama cembung ini cekung ini cembung begini dia akan nempel dengan bener oke guys jadi jadi kalau ada cekungan ya kita kasih yang dari yang kampas ini yang kampas ini kita bentuk supaya dia cembung supaya dia cembung begini supaya cembung makanya yang ini kita kikis yang ini kita kikis kita tempelkan disini nanti oke begini caranya guys oke guys anda perhatikan ya ini hati-hati ya hati-hati jadi anda harus bisa membayangkan harus bisa membayangkan supaya cembung supaya cembung selamat menikmati jadi ini berkurang ya begitu juga ini berkurang ya berkurang sehingga nanti akan menempel membentuk ini tadi ya Oh iya guys Anda perhatikan ini ini yang kelihatan tau ini sama ini ya jadi ini nyangkut ini nyangkut ini tidak nyangkut oke kelihatan dari bekasnya ini tadi ya segala tindakan akan berhasil kalau kita bisa menggunakan logika kita dan pilih kita yang kuat terima kasih ya selamat menikmati oke guys langkah terakhir sentuhan terakhir yaitu ada cara yang beda daripada cara yang lainnya ya yaitu Anda harus menggunakan pakai jalan ya tapi harus ditambahin rem ini ya jadi ini ini dirim jalan dan dirim dirim tapi jangan penuh begini pokoknya dirim-rim begini ya tujuannya apa tujuannya adalah mengikis biar kampas yang baru ini yang kita bentuk itu biar dia nempel begini dipaksa dipaksa memang ya nanti akan saya tunjukkan ya jadi nanti ini akan puanas nanti kita pakai saya akan saya pakai jalan dan saya pakai rem ya nanti akan puanas saya tunjukkan dan bahkan ini bisa-bisa ini nanti warahnya akan berubah makanya kalau ngerim jangan jangan temen-temen gitu ya ya jadi nanti kita bisa merasakan begitu ya 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 selamat menikmati bauknya oke guys jadi kita tidak harus berjalan kenceng yang penting kita bisa mengerim ini supaya dia membentuk begitu ya oke dan ini panas sekali nih guys ya panas sekali memang sengaja saya remkan ya makanya jika Anda tidak bisa atau Anda Anda belum paham maka Anda pahami dulu ya karena nanti kalau jadikan ngerim bisa bahaya yang motor belakangnya ya makanya posisi ngerim harus hati-hati oke usahakan kondisi longgar dan kita berada di tepi oke kita ngerimnya supaya enak begitu ini bisa Anda lihat ya oke kan oh oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bos, kamu duduk oke guys, bisa anda lihat ini kondisinya sudah gigit semua nih guys, kondisinya bekasnya sudah gigit semua ini jadi nempel ke penerbangan dasar ini semua ini pun juga kelihatan sudah gigit semua kelihatan gigitnya ini oke, dan begitu juga dari rasanya, karena semua ini 100% dia akan nempel disini oke, kemudian yang masalah panas ini tadi, yang sampai begini apakah tidak merusak mas, apanya yang merusak pertanyaan saya, yang pertama piringan ini sudah kondisi rusak oke tau, sudah kondisi rusak apanya yang bikin kita rusak ya, jadi tidak ada namanya merusak oke, kecuali kalau kampas baru ini, eh sorry kecuali kalau piringan baru ini kemudian anda gesek begitu maka itu salah itu tidak ada namanya merusak oke, karena kita mencocokkan kampas ini dengan piringan ini tadi oke guys ada lagi jangan pernah disini ada tentesan oli sedikit pun ya, contoh dari sini ya, beler, 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 beler netes di sini ya, contoh lagi karena ini serat ya, diputer gini serat kemudian ditentesi oli ya, ingat jangan pernah ada oli netes disini sedikit pun maka nanti bisa menimbulkan licin oke guys itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel ya bagaimana cara menangani kampas rem yang terjadi masalah pada piringan rem ini ya sudah saya tunjukkan bagaimana caranya ini adalah cara mengakal cara yang pertama yaitu kita penggantian piringan ini tadi ya tapi jika anda tidak bisa mengganti piringan maka gunakanlah cara yang kedua yaitu cara yang barusan saya lakukan ini oke dan kemudian faktor daripada bahan kampas ini juga mempengaruhi hasil oke hasil itu ada dua hasil kegigitannya dan hasil suaranya artinya apa bisa kampas rem ini menimbulkan suara itu karena dari bahannya ini oke guys terima kasih telah menonton video kami sampai selesai ya pesan saya hati-hati pada saat melakukan pengereman ya karena nanti jika anda tidak siap itu kan yang belakang itu maksudnya bisa bahannya nanti ya jadi harus hati-hati kasih kode ya oke terima kasih telah menonton video kami sampai selesai semoga bermanfaat salam dari kami akhirnya terima kasih telah menonton video kami selamat menonton video kami selamat menonton video kami